olah geng olah welcome back to kopi-kopi ala ala suka-suka bersama saya kopi-kopi ala kalau suka-suka suka-suka saya tentunya kali ini kali ini saya dapet kopi gratis nih dari one coffee temanggung waktu itu saya dapat oleh-oleh dari temen kantor kopinya saya dapet yang honey eh nah yang honey waktu itu saya dapet yang honey ini honey wine eh yang wine sorry saya dapet yang wine lalu saya iseng review si kopi oleh-oleh itu ternyata enak si winenya lalu ternyata saya dikirimin yang honey karena udah dikirim jadi saya akan coba kayak apa rasanya yang honey kali ini kopi temanggung wine coffee yang atau harganya berapa ini rasyah kayaknya harganya tolong dong one coffee kalau mampir ke IG saya kasih tahu harganya nih soalnya saya lihat di listnya IGnya juga enggak ada harganya nih saya mau beli agak bingung cuman kopi singgara temanggung kita buka bersama yuk kayak apa dalamnya kayaknya masih pakai tripod ya saya ribet banget kalau pakai tripod madis kita buka dulu di sini ya enggak bisa pakai tripod kita buka bersama aja kita buka lalu kita lihat dalemannya honey dari honey dari nah kelihatan sorry honey dari warnanya oh cukup menggoda aromanya wangi wangi banget wangi banget wangi Hai kita lihat dulu kita akan bikin menggunakan 60 si temanggung ini saya akan set di biasa kalau saya 20 20 gram 20 gram ya 20 gram Ayo Ayo ndra 20 gram lalu airnya saya bikin 180 settingannya kita setting di course course nya saya adalah 4 medium maksud saya medium medium saya 4 untuk mengecek apakah sudah sesuai yang saya inginkan kita bisa cek menggunakan ini cek bagaimana oke oke mohon maaf jadi saya gak pakai tripod langsung kalau saya ini ini udah disiram air si pepernya jadi biasanya saya langsung taruh disini aja orang orang sih gak langsung taruh disini langsung langsung taruh disini oke kita bikin ya menggunakan termos suma males pakai teko leher angsa jadi ini udah paling salah satu paling simple menurut saya kadang saya suka iseng saya lubangin gitu tidak numut jadi kadang saya lubangin kadang gak oke tuangan pertama kalau orang-orang disuruh dunia menggunakan 60ml air dan durasinya di diamkan selama 40 detik ya oke kira-kira aja kita gak ada timer kalau mau tapi kita menggunakan perasaan aja bikinnya ya oke oke kita diamkan ini ada beberapa orang pas disini sedikit di aduk kalau saya ada juga ya sekitar tenang dulu santai dulu habis itu langsung saya tiba wanginya enak banget nah itu saya habiskan aja enaknya pakai teko leher angsa tuangannya stabil tapi pakai ini juga kalau kita nuangnya stabil lumayan sepurna si bubble luk saya hajat lagi untuk seduhan terakhir yes cukup walaupun beberapa orang ada yang menggunakan metode 350 ml air lalu seduhnya berkali-kali ini saya menggunakan metode saya sendiri namanya juga kopi ala-ala suka-suka ya karena masalah kopi masalah selera oke one coffee pusing saya belum ngopi seharian jadi agak pusing jadi mesti ngopi sesuatu yang baru oke warnanya cukup pekat tengok belum turun semua memang kesempurnaan menggunakan kelebihan menggunakan teko yang rangsa itu kita bisa memberikan tuangan kopinya secara sepurna dan merata anyway kita harus menggunakan beberapa cara orang pakai teko pakai ceret pakai semua dipakai oke cukup ya langsung di angkat aja sip sip warnanya kita lihat dulu di daya matahari matahari ooooh baik lah mari kita cicipin nih kepala saya lagi pusing banget butuh kopi ini untuk saya kategorinya lumayan pekat karena 20 gram air 180 cicipin ya honey dari temanggung 1 coffee kelebihannya kopi menggunakan V60 Clean kopinya hmm hmm honey ya bentar ya soalnya saya baru kali ini merasakan honey nya temanggung jadi hmm saya sulit mendeskripsikan honey temanggung saya baru kali ini sebenarnya kalau honey Aceh lumayan sering honey nya Malabar Jawa Barat juga agak beda dengan honey-honey yang dari Aceh punya roster dari Fry & Rose dan roster dari Workas berbeda honey nya ini termasuk enak menurut saya walaupun saya agak susah mendeskripsikan honey mungkin nanti saya akan coba bentar ya saya cek ya saya masih punya stong honey gak ya ternyata setelah saya cari saya gak ada honey sering gak ada honey yang sama tapi saya punya black honey punya black honey jadi agak susah dibandingkan ya black honey ini kalau untuk punya si Fry & Rose itu menjelang rasanya harus menjelang wine sedikit menjelang wine nah kalau honey nya temanggung itu kalau saya telusuri rasanya nyaris mirip sama malabar cuman malabar lebih sedikit asamnya lebih kuat kalau si honey nya temanggung lebih manis untuk merasakan manis menjelang saya bisa digituin lebih manis rasanya kalau si temanggung ini lalu less acid dan getas rasa getahnya kayak kesatnya lumayan terasa honey temanggung menurut saya ini salah satu honey yang enak juga berbeda dari honey lainnya mungkin karena basic kopi temanggung ada yang kurang paham tentang honey honey ini sebenarnya prosesnya cukup lumayan ribet sih tapi ribetan ribetan wine wine tentunya honey ini sebenarnya prosesnya cherry yang diambil buah kalian pernah makan cherry gak sih cherry kopi itu kerjaan saya dulu di gudung malam makan buah cherry bagian manis-manisnya semacam luak luak itu kan makan cherry bagian luarnya yang manisnya kopi saya lagi berbuah cek ya oke kita cek kopi saya lagi berbuah nah ada yang sedikit merah oke ini saya ambil ya nah ini ini namanya cherry kopi saya ambil sayang banget nih so kill yo it's okay ini cherry kopi nih buat kalian yang gak pernah melihat cari kopi saya jelasin sedikit ya ini arabica arabica gunung malam saya bawa bijinya benih benihnya ini cherry nya sebenarnya ini kurang merah nih kalau layak panen itu ini semuanya merah si bagian ini merah semua jadi yang kayak gini belum dia panen dia gak akan panen lalu kita lihat kita buka ya proses honey itu adalah dia akan mengupas bagian cangkangnya manis kan manis banget lanjut kita kupas dulu nah gini nih aduh jadi kotor pakai ini nah ini proses honey itu adalah si cherry nya dikupas bagian cherry dikupas lalu tertinggal si bagian biji bijinya dan mucilage istilahnya kalau dalam bahasa dunia kopi-kopian mucilage jadi dia akan dijemur bersamaan ini ditiamkan supaya bagian yang manis-manisnya ini menyerap ke dalam si biji kopinya sehingga menghasilkan ini manis kalau kalian menghisap-hisap ini manis banget manis banget rasanya nah dia akan menyerap ke dalam sehingga disebutlah si proses madu jadi sweetness yang ada di lundir-lundir ini mucilage ini dia akan menyerap masuk perlahan sehingga disebutlah honey proses begitu loh sekilas penjelasannya kalau mau lebih detailnya mungkin bisa dibaca-baca di google aja supaya skip apa sih proses honey ini itu saya udah jelasin proses wine lalu natural lalu dry lalu banyak lagi si sebenarnya proses-proses kopi lainnya yang baru-baru ditemukan lalu yang lama kembali menyeruak Indonesia lumayan cukup sedang giat-giatnya memanerapkan berbagai proses honey wine lalu natural dan lain-lainnya mungkin kalau zaman dulu kopi dipanen yaudah dijual orang gak tahu gimana prosesnya sekarang udah lumayan komplit banget prosesnya jadi kalau kita lihat dalam satu jenis kopi ini aja nih misalkan satu jenis kopi temanggung dia prosesnya bisa wine honey natural luos kalau anak si jenis kopinya oke cukup jelas ya si honey proses ini kenapa dia rasanya ada sweet-sweet gitu di sekeliling mulut itu rasanya manis itulah karena disebut madu proses honey proses jadi si manisnya ini menembus ke bagian dalam lalu ini nanti dijemur habis itu baru dikiling untuk di hasilkan biji kopinya doang yang hijau gitu cukup jelas jadi si honey proses ini oh iya lalu ini kan black honey nih gayo black honey black honey nanti sih sebenarnya ada yellow honey ada red honey ada black honey ini tergantung nanti output hasil proses setelah dia dijemurnya lebih ke situ aja oke ya manisnya buat kalian yang belum pernah merasakan bahwa ini manis ya coba ya pergilah ke kebun-kebun kopi atau beli tanah lah di daerah-daerah yang di ketinggian terus nanam kopi ini saya nanam di depan rumah dan selalu berbuah arabica dan selalu saya pupuk dengan pupuk yang organik tentunya ya bisa beli kok di terubus dan lain-lainnya lanjut saya ngopi lagi oke cukup cukup jelas ya cukup sekian kopi-kopi ala-ala suka-suka honey temanggung enak enak saya suka tukang honey temanggung kenapa enggak asem saya enggak suka kopi asem jadi honey temanggung termasuk asem dan enggak nyegerak rasanya sekali lagi kalau saya pusing masih kopi oke guys sampai ketemu seperti tukang youtuber ala-ala lainnya selalu guys guys oke gengs selamat ngopi semuanya sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ini saya udah menggunakan V60 jadi ini V60 kira-kira si honey ini manggung ini kalau dibikin cukup kalau dibikin cold go kayaknya enggak cukup sayang jadi mungkin saya akan bikin menggunakan aeropress atau saya akan bikin espresso menggunakan stareso kita lihat aja nanti ya sampai ketemu di ngopi-ngopi ala-ala berikutnya ciao semangat kopi terima kasih terima kasih Terima kasih.